Sejak tanggal 28 Agustus lalu, nama Gatot Braja Musti memang tiba-tiba kembali menjadi sorotan publik. Lantaran dirinya bersama dengan sejumlah rekannya tertangkap tangan menggunakan dan memiliki narkoba jenis sabu di sebuah hotel yang berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mencuatnya nama Gatot Braja Musti belakangan ini pun membuat Elma Teana yang merupakan mantan murid Gatot pun terkenang akan kehidupannya selama 9 tahun berada di Padepokan Gatot yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Melalui sebuah video wawancara eksklusif yang diunggah Elma Teana dalam situs Youtube, wanita berusia 41 tahun itu pun mengungkapkan semua curahan hatinya prihal kehidupannya selama di Padepokan. Kita disana memang mengarahnya ke, ya itu tadi, ceramah, baca Quran, terus apa namanya, pokoknya yang intinya berbau dengan agamalah. Tapi mungkin dari sisi keluarga melihatnya aku aneh, jadi menjauhkan diri, jadi tidak mau berinteraksi. Pokoknya saya waktu itu apa-apa berpikirnya harus ke sana. Segala suatu apapun itu nggak ada yang lebih hebat dari kakak. Saya nggak pernah pulang waktu itu kan, nggak pernah pulang, 9 tahun, nggak pernah pulang, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, ya. Aduh kalau ngomongin anak ya, sudah jadi maksudnya. Meninggalkan anak, meninggalkan suami, itu kesalahan saya, gitu ya. Tapi dia nggak pernah melarang, tapi itu dengan sendirinya saya tuh males gitu loh untuk pulang, karena saya udah merasa nyaman. 9 tahun tak pernah pulang, pada akhirnya Elma pun menemui titik di mana dirinya sudah merasa tak lagi sejalan, dengan vola pikir dan ajaran gatot beraja musik. Sehingga pada tahun 2011 silam, Elma pun memutuskan untuk pergi tanpa pamit daripada pokan. Setelah 9 tahun di sana, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari tempat A itu sudah 5 tahun yang lalu. Jadi saya keluar dari tempat A itu 2011, bukan karena kasus itu ya, apa, narkoba ya. Jadi karena saya nggak tahu dan awam, dan saya meninggalkan dia bukan karena kasus narkoba. Tapi saya meninggalkan karena, satu mungkin saya melihat A waktu itu sudah keduniaan. Saya meninggalkan juga nggak izin, saya main pergi begitu aja gitu kan. Mungkin lebih kepada, lebih tidak sesuai lagi dengan akidahnya, dengan pribadi dan juga, aduh saya mau normal-normal aja deh, kayak menjadi manusia nggak mau berhubungan dengan yang gaib-gaib deh gitu. Pokoknya aku pergi, tiba-tiba menghilang gitu. Itu sudah 5 tahun yang lalu ya, jadi saya putus hubungan dengan Agatot udah 5 tahun yang lalu. Seiring dengan berjalannya waktu, kini memang hanya penyesalan yang ada di diri Alma Tiana. Ketika ia kembali teringat akan pengalaman hidupnya selama 9 tahun, berada di padepokan Agatot Brajamusti. Tak ingin terus tenggelam dalam penyesalan, Alma pun berusaha menjadikan pengalamannya tersebut sebagai pembelajaran dalam hidupnya. Banyak hikmah dan pelajaran yang saya ambil lah setelah kejadian ini gitu. Kita berilmu itu penting, tapi kita juga harus lihat apakah kita berilmu tadi itu membawa kita menjadi lebih baik kepada beribadah, lebih baik kepada Allah. Dan melihat sosok guru itu dari ahlaknya, dari perbuatannya, karena guru itu juga kan menjadi sorita ladan untuk memberikan ilmu kepada kita. Dan tidak boleh melihat karumahnya seseorang, karena itu justru akan menyesatkan kita dan justru itu akan menyeret kita menjadi mengkultuskan. Dan saya juga akhirnya, ternyata belajar juga tetap harus ada kadarnya, tidak boleh berlebihan. Apalagi ada suami, ada anak, ada keluarga, tetap keluarga itu nomor satu yang harus dipentukan. Meski pernah menjadi murid Gatot Brajamusti selama 9 tahun lamanya, kini Alma memang mengaku telah putus hubungan dengan pria yang akrab di sapa AA Gatot tersebut. Untuk itu ia pun tak ingin lagi terlibat, ataupun dikaitkan dengan segala urusan yang berhubungan dengan padepokan atau mantan guru spiritualnya tersebut. Termasuk juga masalah hukum yang kini sedang menjerat Gatot Brajamusti. Bukan urusan saya lagi, itu masa lalu. Yang penting saya sekarang Alhamdulillah sudah hijrah. Maga itu ditangkep, tidak kasihan? Ya saya sangat menyayangkan saja, sangat menyayangkan. Dan saya selalu berdoa untuk mereka, semoga apa namanya, saya selalu-selalu ada kok dalam doa saya untuk mereka, supaya mereka bisa menjadi yang lebih baik, bisa kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Maksudnya, kalau emang ini dinyatakan bersalah, biarkanlah ranah hukum yang berbicara. Kita di sana memang mengarahnya ke, ya itu tadi, ceramah, baca Quran, terus apa namanya. Pokoknya yang intinya berbau dengan agama lah. Tapi mungkin dari sisi keluarga melihatnya aku aneh, jadi menjauhkan diri, jadi tidak mau berinteraksi. Pokoknya saya waktu itu, apa-apa berpikirnya harus ke sana. Segala sesuatu, apapun itu nggak ada yang lebih hebat dari kakak. Saya nggak pernah pulang waktu itu kan, nggak pernah pulang. Sembilan tahun. Sembilan tahun. Nggak pernah pulang, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak. Aduh, kalau ngomongin anak ya, sudah jadi maksudnya. Meninggalkan anak, meninggalkan suami. Itu kesalahan saya, gitu ya. Tapi dia nggak pernah melarang. Tapi itu dengan sendirinya, saya tuh malas gitu loh untuk pulang. Karena saya udah merasa nyaman. Sembilan tahun tak pernah pulang, pada akhirnya Elma pun menemui titik di mana dirinya sudah merasa tak lagi sejalan, dengan vola pikir dan ajaran gatot beraja musik. Sehingga pada tahun 2011 silam, Elma pun memutuskan untuk pergi tanpa pamit daripada pokan. Setelah sembilan tahun di sana, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari tempat lain. Itu sudah lima tahun yang lalu. Jadi saya keluar dari tempat lain itu, 2011. Bukan karena kasus itu ya, apa, narkoba ya. Jadi karena saya nggak tahu dan awam, dan saya meninggalkan dia bukan karena kasus narkoba. Tapi saya meninggalkan karena, satu mungkin saya melihat A.A. waktu itu sudah keduniaan. Saya meninggalkan juga nggak izin. Saya main pergi begitu aja, gitu kan. Mungkin lebih kepada, lebih tidak sesuai lagi dengan akidahnya, dengan apa yang maksudnya, dengan pribadi dan juga, aduh saya mau normal-normal aja deh, kayak menjadi manusia nggak mau berhubungan dengan yang gaib-gaib deh, gitu. Pokoknya aku pergi, tiba-tiba menghilang. Itu sudah lima tahun yang lalu ya. Jadi saya putus hubungan dengan Agatha itu sudah lima tahun yang lalu. Seiring dengan berjalannya waktu, kini memang hanya penyesalan yang ada di diri Alma Tiana. Ketika ia kembali teringat akan pengalaman hidupnya selama 9 tahun, berada di padepokan Gatot Brajamusti. Tak ingin terus tenggelam dalam penyesalan, Alma pun berusaha menjadikan pengalamannya tersebut sebagai pembelajaran dalam hidupnya. Banyak hikmah dan pelajaran yang saya ambillah setelah kejadian ini, gitu. Kita berilmu itu penting. Tapi kita juga harus lihat apakah kita berilmu tadi itu, membawa kita menjadi lebih baik kepada beribadah lebih baik kepada Allah. Dan melihat sosok guru itu dari ahlaknya, dari perbuatannya. Karena guru itu juga kan menjadi sorita ladan untuk memberikan ilmu kepada kita. Dan tidak boleh melihat karumahnya seseorang, karena itu justru akan menyesatkan kita dan justru itu akan menyarankan kita menjadi mengkultuskan. Dan saya juga akhirnya, ternyata belajar juga tetap harus ada kadarnya. Tidak boleh berlebihan. Apalagi ada suami, ada anak, ada keluarga. Tetap keluarga itu nomor satu yang harus dikultuskan. Meski pernah menjadi murid Gatot Brajamusti selama 9 tahun lamanya, kini Alma memang mengaku telah putus hubungan dengan pria yang akrab di sapa AA Gatot tersebut. Untuk itu ia pun tak ingin lagi terlibat, ataupun dikaitkan dengan segala urusan yang berhubungan dengan Pak Depokan, atau mantan guru spiritualnya tersebut. Termasuk juga masalah hukum yang kini sedang menjerat Gatot Brajamusti. Bukan urusan saya lagi. Itu masa lalu. Yang penting saya sekarang, Alhamdulillah sudah hijrah. Ma'ala itu ditangkep, makasih ya. Ya, saya sangat menyayangkan aja. Sangat menyayangkan. Dan saya selalu berdoa untuk mereka, semoga apa namanya, saya selalu-selalu ada kok dalam doa saya untuk mereka, maksudnya supaya mereka bisa menjadi yang lebih baik, bisa kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Maksudnya, kalau emang ini dinyatakan bersalah, biarkanlah rana hukum yang berbicara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!